Jangan kita percayai semua informasi itu. Karena itu dibuat, dirancang oleh iblis Bapak. Pekerjaan daripada ibu di situ saya kira sangat jelas. Dari saya sudah singgung Bapak ibu ya. Mengganggu, merusak. Mengganggu usaha bisnis pelayanan pekerjaan kita supaya tidak berkembang. Marasuki manusia seperti perasukan. Mendatangkan berbagai sakit penyakit. Misalkan contohnya penyakit ayam. Bahkan menyiksa orang. Bahkan sekali juga dia menyusup ke hewan-hewan. Menyeret manusia supaya jatuh terus di dalam dosa. Bahkan bagi yang beri bertobat, hidup terus menerus di dalam dosa. Membanting anak yang sakit. Itu dilakukan oleh iblis Yata dalam luka 939. Membuat manusia bisu. Contohnya di luka 11-14. Membuat manusia bisu. Termasuk juga menyesatkan orang. Dari pengajaran-pengajaran yang benar. Dan membawanya kepada pengajaran-pengajaran palsu. Maka bisa dikatakan Bapak-Ibu. Ajaran-ajaran sesat. Gereja-gereja persekutuan sesat. Itu lahir dari pekerjaan iblis. Dan pekerjaan yang sama. Bekerja dalam biduk orangnya. Maka kita harus hati-hati untuk kali itu Bapak-Ibu. Mujidat palsu juga banyak dilakukan, ditawarkan oleh iblis sebenarnya. Supaya orang terhadu dalam pengaruhnya. Pikiran negatif. Hati-hati dengan pikiran negatif. Yang selalu berkecamuk di hati dan pikiran kita. Pikiran negatif. Itu juga adalah bentuk pekerjaan roh jahat atau iblis. Hati-hati Bapak-Ibu. Jadi saya katakan tadi, pekerjaan iblis itu tidak selalu bersifat fisik. Tapi juga dia bersifat pemikiran. Artinya muncul ide hal negatif di pikiran. Itu bentuk pekerjaan iblis. Kekuatiran yang terus menerus adalah bentuk pekerjaan iblis di dalam hidup seseorang. Kecemasan yang terus menerus adalah bentuk pekerjaan roh jahat atau iblis dalam diri seseorang. Hati-hati Bapak-Ibu. Hati-hati itu muncul di hati dan pikiran kita setolah kita selawat. Kadang-kadang iblis juga bisa memberikan kekuatan yang bersifat supranatural. Contohnya tadi Bapak-Ibu. Orang yang dikuasai oleh setan di pulau Gada Rasa. Gerasa itu. Dia mampu melepaskan ikatan yang mengikat dia. Karena rupanya yang menguasai dia lebih dari satu setan. Legion kan Bapak-Ibu. Jadi tidak aneh kalau iblis juga bisa memberikan kekebalan dalam diri seseorang. Lewat buku misalkan jalannya atau lewat pegangan-pegangan tertentu Bapak-Ibu. Tuhan Yesus memberkati.